Yang pemirsa terdakwa kasus penipuan arisan online, Devi Puji Winda Sihotang dituntut 3 tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda senilai 200 juta rupiah. Devi dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan Devi dinilai sudah membuat rugi peserta arisan dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terdakwa Devi dituntut 3 tahun kurungan penjara dan denda 200 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa. Devi dituntut berdasarkan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Dijelaskan di persidangan yang diketuai Hakim Alex Basaribu, dalam menjalankan aksinya, terdakwa memanfaatkan media sosial untuk menarik peminat. Terdakwa menggunakan jasa influencer agar calon peserta semakin percaya. Beberapa nama selebgram yang diendorse oleh terdakwa yang termuat dalam dakwaan diantaranya, Ed Putri Andani dan Ed Sherly Winsyah. Serta masih ada lagi selebgram yang tidak disebutkan. Uang dari peserta diduga dikuasai dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kerugian yang diderita korban bervariasi mulai dari 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, namun juga ada yang dikisaran 2 jutaan rupiah.